Anda kembali di berita utama, segmen kompas bisnis saudara operasional pinjaman online alias pinjol ilegal makin menjadi. Selain menerot peminjam dengan menelfon ke seluruh anggota keluarga dan rekan, kini pinjol ilegal juga tega menyebarkan data pribadi debitur bahkan dengan kata-kata yang tidak sopan. Cuma menit pak, sebar. Nih bos, kalau data udah diproses kayak gini bos, mau kayak gini dikirim ke semua kontak. Yang terbaru, sebuah video diduga berhubungan dengan pinjol beredar luas di Twitter. Dalam video berdurasi 23 detik tersebut menunjukkan aktivitas penagih mengancam menyebarkan data pribadi nasabah ke banyak pihak melalui WhatsApp. Postingan tersebut mendapat banyak respon masyarakat, ditonton lebih dari 327 ribu kali. Kalau data udah diproses kayak gini bos, mau kayak gini dikirim ke semua. Ya, berdasarkan catatan Satgas Waspada Investasi, SWI dalam satu bulan saja. Di bulan Februari 2021 kemarin, kembali ditemukan 51 pinjol ilegal. Dengan demikian, sejak tahun 2018 sampai Februari 2021, SWI telah menutup operasional lebih dari 3.000 fintech lending ilegal. Ya, ribuan pinjol sudah ditutup, tapi operasional pinjol masih gampang ditemui. Mengapa pinjol ilegal tumbuh subur di Indonesia? Kita tanyakan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing. Selamat malam, Pak Tongam. Selamat malam. Pak Tongam, ini lagi dan lagi kita membahas soal pinjol ilegal. Udah 3.000-an yang ditutup operasionalnya sejak tahun 2018, tapi sampai sekarang mereka makin ganas. Ini kenapa kira-kira? Apa kitanya yang kurang ganas, memberantasnya? Ya, pertama-tama ingin kami sampaikan siri-siri fintech lending ilegal. Yang pertama adalah tidak terdaftar di OJK. Kemudian mereka itu selalu menggunakan bunga, ping, jangka waktu pinjaman, dan denda tidak jelas. Contohnya kita pinjam 1 juta, yang ditransfer hanya 600 ribu. Bunganya pun bisa sampai 4% per hari. Dan jangka waktu pinjaman pada saat di-apply itu dibuat 1 bulan. Tetapi ternyata setelah disetujui hanya 1 minggu atau 2 minggu. Dan dendanya tidak jelas. Kemudian juga alat peminjamannya tidak jelas. Dan sering bernasih nama. Nah, dan media yang digunakan saat ini sudah merambah ke media sosial. Baik melalui SMS atau media sosial lainnya. Tidak hanya pada Google Play Store lagi. Nah, siri yang utama dari fintech lending ilegal ini adalah selalu mereka meminta seluruh kontak yang ada di HP dan data di HP diizinkan untuk diakses. Nah, masyarakat peminjam tidak sadar bahwa dengan memberikan izin mengakses semua data dan kontak di HP justru akan menjadi malapetaka bagi dia pada saat tidak mampu membayar hutangnya. Dia akan dipermalukan di dalam satu grup yang mencakup semua nama yang ada di kontak HP-nya. Nah, selain peminjam, juga semua nama-nama yang ada di kontak HP peminjam juga jadi kena sasaran penagihan. Misalnya si A meminjam pada fintech lending legal, nomor telepon kita ada di HP si A, maka pelaku akan mengagih juga ke kita. Bahwa kita katanya sebagai penjamin dan harus bertanggung jawab, si A merampok kami dan dia mempunyai hutang pada kami. Nah, ini mempermalukan sekali. Nah, tata cara penagihan ini memang harus diproses hukum. Kami sangat mengharapkan para masyarakat kita yang terkena insipidasi, teror, dan perbuatan tidak menyenangkan dari pelaku ini agar segera melapor ke kepolisian. Tetapi juga di sisi lain, kami sangat mengharapkan masyarakat kita agar tidak sembarangan memberikan akses data atau kontak HP kepada para pelaku ini. Karena inilah yang menjadi masalah. Sehingga semua nama-nama yang ada di kontak HP menjadi tahu mengenai hutang debitur atau peminjam ini. Nah, ciri lainnya juga yang dilakukan oleh fintech lending legal ini pada saat para peminjam tidak mampu membayar, contohnya dalam dua minggu tidak mampu membayar, mereka menawarkan solusi. Solusi pura-pura baik. Jadi mereka menawarkan lagi top up pada fintech lending yang lain. Kemudian mereka memberikan pinjaman. Kemudian berulang-ulang seperti itu dan akhirnya pernah ada satu ibu mengadu pada kami mempunyai pinjaman pada 147 fintech lending. Dia melakukan pinjaman itu sebenarnya yang dinikmati hanya 600 ribu. Tetapi karena bergulung terus, akhirnya sampai ratusan juta. Nah, ini dia lakukan dengan dari lubang-tutup lubang. Iya, saya juga pernah melakukan peliputan itu Pak. Banyak yang akhirnya terjebak atau mulai ketagihan juga gitu. Lantas, selain tadi memberikan ciri-ciri, apa langkah yang bisa kita edukasi ke masyarakat soal data keuangan ini? Kan sebenarnya kalau diperbankan juga minta data kita ya. Tapi apa mungkin pembedanya dengan ketika ada fintech ilegal yang minta? Apalagi ini Pak, kalau dilihat di tahun lalu ada 1200 fintech lending ditutup. Ini artinya 3-4 fintech ilegal yang ditutup. Ini berarti masif sekali pergerakannya? Iya, berbeda dengan sektorisya keuangan informal. Seperti perbankan meminta data-data nasabahnya dalam rangka no-yoke customer tentunya. Dia memiliki data itu. Tetapi untuk fintech lending ilegal, ini meminta data itu adalah dalam rangka penagihan yang tidak beretika pada saat masyarakat kita tidak membayar. Nah, ini sangat berbeda tujuannya. Nah, yang menjadi masalah juga di sini adalah bahwa kegiatan-kegiatan fintech lending ilegal ini, ini tetap marah karena sangat mudah saat ini. Pelaku-pelaku ini membuat situs, aplikasi, web, dan juga mengirimkan SMS dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Nah, yang bisa kami respon secara bagus adalah kita mengumumkan kepada masyarakat daftar fintech-fintech lending ilegal ini. Kemudian kami memblokir fintech lending ini sampai saat ini sudah 3.107, dan juga kami menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian apabila juga tidak pidana ada di sana, untuk dilakukan proses penegakan hukum. Oke. Nah, di sisi lain juga kami, hal yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat sebenarnya. Jadi kami yakin semakin teredukasi masyarakat kita agar tidak melakukan akses kepada aplikasi fintech lending ini, maka akan semakin sempit ruang gerak mereka ini. Oke, tapi apa mungkin jurus itu kita berikutnya? Nah, selain tadi pemblokiran sudah dilakukan ya Pak, sebenarnya berkali-kali. Tetapi adakah misalnya jurus itu kerjasama dengan Kominfo, kemudian juga para distribusi produk digital, saya sebutlah katakan Playstore gitu. Gimana? Ya, kami melakukan cyberpatroli secara harian dengan Kominfo untuk melihat pelamar penawaran fintech lending yang ada di internet atau di aplikasi. Namun demikian memang ini sangat menjamur ya. Kita blokir hari ini, nanti sore dia ganti nama atau bikin baru. Nah, ini memang tantangan yang sangat berat bagi kami di status televisasi. Nah, yang memang bisa lebih kita respon tadi adalah dari sisi demannya sebenarnya. Masyarakatnya kita didik. Sehingga mereka tidak akses kepada fintech lending ini. Karena sangat berbahaya. Kerugian masyarakat yang dilakukan oleh fintech lending ini bukan hanya kerugian materil. Materil dari sisi bunga, genda, juga dari sisi tekanan, tekanan batin para masyarakat yang meminjam ini. Karena mereka ini, coba kita bayangkan, dalam satu grup itu ada orang tuanya, ada pimpinan perusahaannya, yang dikirimi juga pesan bahwa si A merapok kami, si A ini meminjam dari kami tidak mengembalikan. Nah, ini mempermalukan sekali. Sehingga sering terjadi para peminjam ini bisa tidak menyenangkan hal-hal terhadap istilahnya. Baik, terima kasih Pak Tongam telah berdiskusi berita utama saat ini. Kami berharap supaya pemberatasan dari pinjol ilegal dapat segera dibersihkan benar-benar. Apapun itu, mungkin sekarang masih edukasi, tetapi kita harapkan ada terobosan lainnya. Karena banyak juga yang akhirnya terpaksa jual ginjal. Waktu itu ada encaman, saya melakukan peliputan itu sendiri Pak Tongam. Terima kasih telah bergabung. Selamat malam Pak Tongam. Terima kasih. Setelah selalu. Makan.